Pemirsa seorang dokter kandungan di rumah sakit King Fahad Jeddah, Arab Saudi, ikut menjadi bagian petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Ia adalah dokter Rima, dokter muda kelahiran Arab Saudi yang dengan senang hati membantu jemaah haji Indonesia. Inilah sosok dokter Rima Abdussalam Bugis. Dokter muda berusia 29 tahun, warga negara Arab Saudi. Yang mengabdikan dirinya melayani jemaah haji Indonesia di musim haji 2024. Dengan telaten, dokter Rima melayani jemaah Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Ia membantu jemaah yang sakit, memeriksa paspor, hingga mendorong kursi roda. Kendati bukan warga negara Indonesia, Rima merasa senang bisa membantu petugas haji. Dokter Rima sendiri merupakan dokter kandungan di rumah sakit King Fahad Jeddah. Meski merupakan warga negara Arab Saudi, namun ia memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Makassar. Dulu saya tidak tahu ada kesehatan di sini. Saya kira semua di PPIH. Lepas saya ingin daftar, saya kira sudah nanti saya bisa pilih dokter atau penghubung atau apa. Lepas saya itu daftar. Saya baru tahu kesehatan yang berbeda, di PPIH yang berbeda. Sudah, baru saya daftar, sudah saya suka di sini, lebih suka. Kehadiran Rima tak hanya membantu para jemaah, tetapi juga para petugas haji lainnya. Kepribadiannya yang ramah dan kemampuannya berbahasa Arab, bisa menjembatani komunikasi dengan pihak Arab Saudi jika menghadapi kendala. Dari Arab Saudi, tim Liputan Ainews melaporkan.